Baiklah, aku ingin waffle. Sama seperti digambar. Segera selesai. Aku sudah siap. Kocok, spatula. Mari kita mulai. Hmm, enaknya. Oh, maaf. Dasar kamu. Tapi sudah waktunya untuk turun ke bisnis. Aku menuangkan tepung ke dalam mangkuk. Memecahkan dua telur. Dan tentu saja gula. Sedikit susu dan mentega. Dan sekarang kita harus mencampur semuanya. Perhatikan dan pelajari, Ben. Oh, itu akan jadi sesuatu yang untuk dipelajari. Sekarang aku akan menuangkan adonan ke dalam mangkuk. Tambahkan sedikit warna. Kita mulai dengan warna merah. Lalu kita aduk. Oh, apakah kamu ingin bersaing dengan kecepatan? Nah, lihat ini. Ya, semua adonan berwarnaku sudah siap. Sekarang aku akan menuangkannya ke atas waffle besi bolak-balik berwarna. Oh, cantiknya. Saatnya mau manggang wafleku. Aku segar banget Nutella. Apa? Oh, waflenya sudah siap. Kita harus segera memikirkan sesuatu. Oh, aku tahu. Nutella. Aku akan menambahkan tepung langsung ke dalamnya. Susu. Dan sekarang kita harus mencampur semuanya. Tuang adonan ke dalam besi wafle dan kita tinggal memanggangnya. Aku yakin dia akan menyukai wafle coklat. Nah, bagaimana menurutmu? Aku harus menghias wafleku. Celupkan ke dalam coklat. Kemudian ke taburan pelangi. Wah, cantiknya. Apa itu wafle? Nah, ini dia wafle asliku. Dengan sirup maple dan gula bubuk. Dan kita tambahkan stroberi untuk hiasan. Wafleku juga sudah siap. Nah, sekarang tinggal menghiasnya. Warnanya juga hampir siap. Tapi tidak apa-apa. Sekarang aku akan menghiasnya. Dengan permen dan juga jadi sangat cantik. Ini pasti sangat lezat. Sayang sekali aku tidak punya apa-apa lagi. Nah, silakan makan. Wah, aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Aku mulai dengan wafle pelangi. Oh, aromanya. Wah, dan ini sangat lezat. Ini keren banget, Ben. Sekarang wafle dari Emma. Hmm, permen dan coklat. Kombinasi yang tidak biasa. Aku menyukainya. Dan tentu saja wafle nenek. Wah, aku sudah ngiler. Ini enak banget. Wah, ini enak banget. Aku tidak bisa memilih. Semuanya enak. Aku semuanya ingin makan wafle nenek, pelangi, dan coklat. Oh, aku mau makan semuanya sampai habis. Nyam, nyam, nyam. Betty, apakah kamu baik-baik saja? Jadi siapa yang menang? Aku penasaran apa selanjutnya. Hampir siap. Nah, aku mau ayam goreng. Oh, itu mudah. Tunggu, di mana aku bisa mendapatkannya? Tolong. Oh, dasar penakut. Ini cuma ayam. Dan aku akan memasaknya sekarang. Kita tambahkan dengan minyak. Lalu kita tambahkan bumbu. Lalu aku akan menambahkan sedikit bumbu-bumbu. Semuanya akan jadi sangat enak. Sekarang kita potong apel. Wah, lihatlah. Aromanya luar biasa. Lalu kita taruh juga apel di sekelilingnya. Nah, sudah waktunya untuk masuk ke dalam oven. Nenek, dia sudah hampir siap. Hmm, seperti ini aku punya ide. Aku akan mengambil keripik pedas dan menambahkan saus pedas ke dalamnya. Sekarang aku harus menguleninya. Ya, inilah yang aku butuhkan. Kaki ayam ini sudah siap. Ya, sekarang bersiaplah untuk digoyang-goyang. Nah, ini dia adonannya. Sekarang hampir siap. Sekarang kita taruh ke dalam nampan. Siapa yang memasak seperti itu? Lihat dengan benar. Taburi ayam dengan bumbu. Dan gosokkan ke ayamnya. Lalu, semuanya harus sampai rata sampai ke dalam. Lalu, kita bisa menggorengnya. Di atas panggangan, aku harus menambahkan minyak dan juga membaliknya dengan benar. Wah, nenek tidak membuang waktu. Ayamnya sudah siap. Beberapa irisan jeruk dan hiasan di ayamnya. Itulah yang aku mengerti. Kate, pikirkan makananmu sendiri. Baiklah, ayamku akan tetap lebih keren. Hmm, enaknya. Oh, ini pedas. Wah, ini keren banget. Wah, tapi sekarang ayamku jadi matang. Saatnya memasukkannya ke dalam ember. Wah, daging panggang yang sempurna. Aku akan menaruhnya ke dalam coklat air mancur. Tambahkan keju. Dan boiler. Wah, ini jadi air mancur keju. Betty, aku harap kamu menyukainya. Selamat makan. Wah, semuanya terlihat sangat indah. Apa ini? Air mancur keju? Aku akan mulai dengannya. Kita ambil ayam, lalu kita taburi dengan keju. Wah, terlihat sangat enak. Wah, ini sangat lezat. Ayam atau paha? Ayam atau paha? Baiklah, aku pilih paha. Mari kita mulai dengannya. Ayam ini terlihat sangat enak. Hmm, tunggu dulu. Oh, ini sangat pedas. Tolong. Aku tidak tahan lagi. Aku harus makan ayam ini. Oh, aku merasa lebih baik. Oh, nenek memang memasaknya dengan sangat lezat. Oh, lihatlah. Aromanya bahkan sangat lezat. Wow. Nenek, ini luar biasa enak. Inilah pemenang di bambang ini. Aku mau makan sampai habis. Ya, aku tahu. Aku pasti akan menang. Terima kasih, cucuku. Selanjutnya, apa yang harus kita makan? Aku mau kentang goreng. Kalian bisa membuatnya? Itu sangat mudah untukku. Eh, nenek tentu saja bisa. Aduh, tanganku. Ya, bahkan aku juga bisa. Apa yang bersusah dari itu? Kita tinggal memotong kentang. Hei, pisaunya macet. Hei, ayolah. Waduh. Aduh. Itu, bukan aku. Itu semua salah nenek. Apa? Eh, saat anak nakal. Jangan ganggu nenek. Nah, apa yang lebih baik daripada kentang yang segar? Kita tambahkan ke dalam panci. Tambahkan minyak. Lalu juga dengan bumbu. Dan di atasnya kita taruh daun yang berwarna ini. Eh, tidak. Aku yang menang. Eh, jangan bertengkar. Sekarang kita taruh semuanya ke dalam oven. Dan aku akan menunjukkan padamu apa itu kentang spiral. Tinggal diputar dan semuanya hampir siap. Kita tarik dan jadi kentang yang indah. Sekarang kita masukkan ke dalam minyak panas. Dan aku sudah selesai memotong kentang. Sekarang kita masukkan ke dalam toaster ini. Nyalakan. Dan sudah siap. Oh, yang penting kita harus menangkapnya. Oh, itu kecelakaan. Tapi tidak apa-apa. Sekarang kita akan mengambilnya. Nah, seperti ini. Semuanya seperti dari McDonald's. Oh, apa ini? Ini untukku. Kentangku juga sudah siap. Oh, aromanya luar biasa. Aku senang. Sekarang kita tambahkan dengan saus keju. Nah, seperti itu. Huh, itu sangat biasa. Kentang seperti ini yang terlihat lebih keren. Sekarang aku menambahkan saus barbecue. Hmm, apa itu? Lebih baik kamu pakai saus tomat. Aku yakin Betty pasti menyukainya. Horeh-horeh. Anda banyak banget. Aku akan mulai dengan yang ini. Aku akan menambahkan dengan saus tomat. Dan mari kita coba. Aromanya luar biasa. Wah, ini enak. Seperti dari McDonald's. Dan sekarang, kentang dari Nenek. Wah, lihatlah ada saus keju. Tidak buruk, tapi biasa saja. Wah, yang ini sangat unik. Terlihat sangat menarik. Gimana ya rasanya? Mari kita tambahkan dengan sausnya. Dan kita coba. Wah, ini ternyata sangat lezat. Inilah pemenangnya kali ini. Aku sangat menyukainya. Oh ya, aku tahu. Aku akan menang. Aku ahlinya. Sekarang saatnya mau masak. Berikan aku kejutan. Apa yang kita masak? Sekarang akan aku tunjukkan. Hari ini aku mau kue yang besar dan indah. Silahkan. Aku menunggu. Oh, kue. Itu sangat indah. Mudah sekali. Apa kamu bilang kue? Lalu aku butuh tepung. Aku meletakkannya di piring. Jadi akan lebih nyaman. Lalu tambahkan susu. Resep kue ada di kepalaku. Aku ingat semua bahan yang diperlukan. Tidak ada kocokan yang bisa mengalahkan kue ini dengan cinta. Hanya dengan tangan. Itu sebabnya aku selalu mengulangi ini adonan dengan tanganku. Wah, itu buang-buang waktu. Selalu ada pilihan yang lebih baik. Lapisan kue yang sudah jadi akan menghemat banyak waktu. Tuh, apa-apaan itu? Aku tidak ingin melihatnya. Kueku akan jadi yang terbaik karena aku seorang profesional. Aku akan menambahkan beberapa warna dan keadonan. Ini akan jadi kue yang sangat cerah untuk gadis yang cerdas. Oh, ternyata sangat indah. Ini baru namanya kerja bagus. Hmm, seperti yang aku inginkan. Jadi aku suka. Aku akan menambahkan selai kacang. Makin banyak, makin baik. Aku suka selai kacang. Ini sangat lezat. Sekarang lapisan berikutnya. Yang penting jangan sampai ragu. Aku bisa memakannya sendiri. Kenapa aku tidak bisa? Aku bisa menjelat sendoknya. Oh, bakal lebih enak dari yang aku kira. Eh, kamu sudah siap? Kamu sedang membuat kue untuk adikmu. Aku akan menambahkan selai stroberi yang aku siapkan sendiri. Dia pasti menyukainya. Mari kita buka toplesnya. Oh, harumai selai ini sangat menakjubkan. Aku akan menambahkan seluruh toples ke dalam sana. Nah, sekarang tambahkan detail yang diperlukan. Oh, saat semuanya sudah kecoklatan, kamu tidak boleh mengalihkan pandanganmu. Oh, indahnya. Ternyata luar biasa. Saatnya dipanggang, aku akan membobanya ke oven. Oh, itu sangat besar. Ya, sekarang aku perlu menguliskan krim dengan hati-hati. Ya, aku melakukan ini lapis demi lapis. Oh, kue ini sangat cerah dan indah. Nah, langkah selanjutnya diratakan. Ini harus dilakukan juga dengan teliti agar kuenya tetap indah. Oh, aku pikir kamu sudah selesai dengan krimnya. Langkah terakhir adalah dekorasi. Aku ingin membuat dekorasi yang cocok dengan kue ini. Oh, ini seterang dia. Sudah siap. Pelangi yang sempurna. Aku akan meletakkannya di atas sana. Aku akan mengias kue dengan detail coklat yang berwarna. Tambahkan bintang dan taruh di sana. Oh, ternyata ini sangat indah. Saatnya menambahkan awan ke pelangi. Dan kuenya sempurna. Aduh, apa? Dimana? Siapa? Oh, ya. Oh, panasnya. Aromanya luar biasa. Ini kue yang indah. Aku juga mau kue itu. Milikku terlihat sangat buruk. Bahkan milik nenek lebih baik dari milikku. Kenapa yang harus aku lakukan? Nah, itu dia. Aku menambahkan warna dan aku butuh permen-permen ini. Ini akan jadi jauh lebih indah. Sudah habis? Baiklah, sudah selesai. Kueku sudah siap. Pintar, cucuku. Kamu bukan sainganku. Kamu tidak punya kesempatan. Tidak buruk. Oh, ini sangat imut. Wow, luar biasa. Mari kita mulai dengan dia. Sekarang aku akan makan yang enak. Kita potong dengan hati-hati dan rapi. Seperti ini. Oh, cantiknya. Aku harus segera memakannya. Seperti apa rasanya? Oh, ini sangat lembut dan melelah di mulutku. Luar biasa enak. Makan sampai remah terakhir. Sekarang aku akan mencoba awannya. Oh, iya. Ini enak banget. Oh, iya. Aku bisa makan ini terus-terusan. Nah, tapi sekarang saatnya kue selanjutnya. Oh, manis. Dan juicy. Rasa berinya juga luar biasa. Aku mau makan terus. Aku suka kue ini dan orang yang membuatnya. Tapi ini... Oh, kamu bisa makan permen. Semoga ini rasanya enak. Mari kita coba. Oh, iya. Ini enak. Bagaimanapun, aku akan mencoba kuenya juga. Oh, apa ini? Ternyata ini sangat lengket di mulut. Ya, sekarang lebih baik. Oke, aku tidak mau makan itu lagi. Ayo, kita putuskan. Oh, aku memilih yang ini. Kue pelangi adalah yang paling enak. Punyaku? Oh, iya. Aku tahu aku bisa mengalahkan kalian semua. Lain kali aku bisa menang. Kamu akan lihat. Apa yang kita punya? Sayuran untuk apa ini? Aku akan tunjukkan sekarang. Aku mau burger. Bikinkan aku burger yang lezat. Oh, itu mudah. Burger apa? Ini sangat berbahaya. Aku tidak akan membiarkan cucuku makan barang itu. Semuanya ada di tempat sampah. Dan kamu bisa bikin banyak hal baik dari sayuran. Alpukat jauh lebih sehat daripada roti. Sekarang aku akan memasaknya begitu lezat. Selayang nyata. Apalagi ini sangat mudah. Aku harus membuang bijinya. Oh, ada banyak vitamin. Bagaimana dengan tomat? Aku sangat menyukainya. Mereka sangat enak dan sehat. Ini harus ditambahkan. Dan juga mentimun. Kamu harus memotongnya jadi beberapa bagian. Oh, jangan lupa dengan cabainya. Aku bahkan tidak perlu bicara tentang manfaat cabai. Oh, saat masak aku ingin memakannya sendiri. Oh, sangat lezat dan tidak pedas sama sekali. Dan daun selada. Sekarang kita kumpulkan burger yang bermanfaat. Alpukat, selada, tomat, cabai, dan mentimun. Oh, itu menjijikan. Miriku pasti akan terasa lebih enak. Potongan daging di atas roti. Sekarang aku perlu menambahkan sayuran. Oh, ada mentimun. Apa itu? Bawang? Oh, ini tidak perlu. Nah, tomat. Tapi pertama-tama aku harus menyingkirkan bagian tomat yang tidak perlu. Nah, sepertinya selesai. Hmm, tapi belum. Tidak apa-apa. Kita akan memotong yang ini juga. Nah, sudah siap. Ayo kita tambahkan ke burger. Nah, tambahkan keju. Dan semua roti di atasnya. Hmm, apa yang salah dengannya? Hmm, ini terlalu tinggi. Oh, ayolah. Bagaimana jika seperti ini? Oh, itu terlihat mengerikan. Oh, aku punya ide. Aku juga bisa menipu sedikit. Tolong keringpan secepat mungkin. Aku menunggu. Cepat. Astaga, cepat banget. Nah, sekarang mari kita lihat burgernya. Bagus sekali. Kita buang yang tidak perlu. Oh, ini luar biasa. Letakkan di atas piring dan sempurna. Indahnya. Hmm, tidak buruk. Itu lumayan. Tapi aku akan melakukan yang lebih baik. Bagaimana irisan dagingku? Goreng sempurna dan menyerap bahu yang api itu. Oh, sangat juicy dan beraroma. Semua sudah siap. Terbang padaku di atas piring. Lanjut. Oh, ini sangat menggugas selera. Aku akan membersihkan semua dari api. Dan akan masak burger yang lezat. Jangan lupa padamkan. Oke, mari kita mulai. Kita potong sayuran dengan cara profesional. Pertama kita lempar. Dan potong tepat di udara. Sayuran cincang sempurna sudah siap. Jangan lupa rotinya. Dan mari kita merakit burgernya. Kita taruh salad, irisan daging berair, dan keju. Berikutnya adalah sayuran. Dan ulang ini beberapa kali lagi sampai burger terlihat seperti menara. Sentuhan terakhir, roti dan kotak jentang. Sekarang sempurna. Oh, cantiknya. Ya, itu benar. Kami siap. Silakan. Oh, itu terlihat lezat. Semuanya kecuali ini. Apa ini? Tidak terlihat seperti burger? Hmm, mari kita coba. Oh, ini sangat keras. Dan gak enak. Oh, pedas banget. Oh, yang di sini tampak hebat. Aku ingin segera mencobanya. Kita buang beneranya. Dan masuklah ke dalam mulutku. Apa? Ya, dia jatuh. Kalau gitu, aku tidak mau makan itu. Yang ini sepertinya lucu. Mari kita coba. Wow, ini luar biasa. Burger yang sangat enak. Oke, dia menang. Wow, aku menang. Oh, bagus. Ini tidak adil. Bukankah aku harusnya menang? Jadi, pertama-tama aku ingin kue ini. Seperti pada gambar. Oke, ayo kita lakukan. Kue, aku ahli dalam hal ini. Oh, apa? Ah, kue. Aku akan melakukannya sekarang. Yang kamu butuhkan hanyalah sedikit tepung. Beberapa butir telur. Dan jangan lupa susunya. Sekarang bagaimana cara menguleni adonan. Oh, cantik banget. Ya kan, Maggie? Kenapa adonan kalau ada kue yang sudah jadi? Lihat betapa sempurnanya mereka. Oh, itu tidak bagus. Oh, dibeli di toko. Apa yang terjadi? Tapi terserahlah. Sekarang mixer profesionalku sedang bekerja untukku. Oh ya, inilah yang dibutuhkan. Bagilah jadi lima bagian yang sama. Sekarang saatnya untuk menambahkan beberapa warna. Aku akan pakai sarung tangan dan menguleni adonan dengan baik. Oh ya, sekarang setiap kue akan jadi unik. Hmm, terserah saja. Kueku juga sangat enak. Apalagi dengan selai kacang. Kita akan menyebarkannya di kue pertama. Nah, seperti ini. Lalu di kue kedua. Oh, aku bisa mencobanya sedikit. Oh, enak banget. Saatnya menyebarnya di kue ketiga. Oh, aku ingin mencobanya lagi. Oh ya, Sophie tidak akan menyadari kehilangannya. Oh ya, Maggie. Apa yang kamu lakukan? Jangan lakukan itu. Lebih baik lihat selai buatanku. Sepertinya aku akan menuangkan seluruh toples ke dalam peiku. Tuh, cantiknya. Dan sekarang adonan untuk dekorasi. Nah, lihatlah. Itu terlihat sangat cantik. Nah, luar biasa. Sekarang aromanya juga luar biasa. Sekarang waktunya masuk ke dalam oven. Kita tinggalkan di sini sebentar dan nenek akan tidur siang untuk saat ini. Dan kueku sudah siap. Saatnya mengumpulkan kue. Setiap lapisan akan kalah dengan krim warna khas dariku. Dan dengan warnanya akan cocok dengan warna kue. Hiasi dengan krim di bagian luar. Dan sekarang kita harus meratakannya dengan sepatula khusus. Oh ya, kue ini akan jadi kesempurnaan tersendiri. Tapi itu belum semuanya. Sekarang aku akan membuat pelangi yang manis. Aku akan menaruhnya di atas kue di mana ada pelangi dan juga unicorn. Dan di satu sisi akan dapat awan dan juga hati. Oh, sepertinya aku telah mengalahkan diriku sendiri. Oh, apa ini? Oh, jam tanganku saatnya mengambil kue. Wah, sudah siap. Sekarang saatnya as untuk Sophie mencobanya. Pindah, guys. Nenek ada di sini. Oh, tidak. Mereka semua punya kue yang sangat indah. Dan aku punya kue yang sangat menakutkan. Oh, aku tahu. Aku akan menghiasnya dengan M&M's. Nah, sudah. Semua terlihat lebih baik. Sophie, segera coba. Wah, kuenya banyak banget. Mulai dari mana ya? Satu, dua, tiga. Kamu yang pertama. Mari kita coba. Wah, ini sangat kering. Aku tidak bisa memakannya tanpa minum. Oh, maaf, Maggie. Wah, itu pai strawberry, nenek. Aromanya luar biasa. Dan ini sangat lusat. Nenek, aku mencintaimu. Wah, itu sangat cantik. Aku ingin sepotong sekarang. Wow, bahkan ada pelangi di dalamnya. Ini sangat lembut dan lusat. Dan unicorn ini juga sangat enak. Dan siapa yang harus aku pilih sebagai pemenang? Hmm, lagi pula kue set yang terbaik. Dia takut sandingi. Oh ya, aku tahu apa yang aku lakukan. Baiklah, sekarang aku ingin popcorn. Seperti di biaskop. Apa? Popcorn? Oh, aku bisa. Itu mudah. Ini dia jagungnya. Tidak perlu. Kamu perlu biji-bijian khusus. Dan aku punya itu. Aku akan menyiapkan fast foil. Dan sekarang dengan elegan menemukan biji-bijian langsung ke dalamnya. Dan tentu saja minyaknya. Wow, kita tuangkan satu-satu. Ini terlihat sangat keren. Dan tentu saja aku akan menambahkan pewarna. Mereka akan memberikan keunikan pada popcorn. Yang ini di sini, yang ini di sini. Ayo kita buat pelangi dari mereka. Saatnya membakar. Hati-hati dengan biji-bijian. Oh, sepertinya sudah cukup. Mari kita lihat apa yang terjadi. Oh iya, popcornnya keren banget. Apa menurutmu, Nenek? Bagaimana kamu mewarnainya? Terserah saja. Oh, koki ini mengganggu sekali. Aku akan membuat semuanya secara alami. Ambil saja biji-bijian dengan cara baru ini. Nah, sudah selesai. Semuanya sudah bersih. Sekarang sedikit mentega di wajan. Mungkin kita tambahkan lebih banyak. Aku akan mengolesinya dan mengirim jagung ke sana. Dan tentu saja kita tambahkan gula. Karena Sophie pasti suka yang manis-manis. Nah, sekarang kita tutup dan tunggu sebentar. Oh, sepertinya prosesnya sudah mulai. Biji-bijiannya meledak di wajan. Oh, sudah siap. Aromanya luar biasa. Saatnya pakai bahan rahasia. Aku akan melelehkan marshmallow dalam wajan sampai berubah jadi pasta. Dan sekarang aku akan mengirim popcorn ke sana. Kita campur semuanya dengan rata. Lalu aku dapat popcorn yang lengket. Atau lebih tepatnya ada lima bola dengan warna yang berbeda. Nah, saatnya menemukan popcorn ke dalam mangkuk. Nah, cantiknya. Oh, Sam, apa yang kamu punya? Hei, ambil punyamu sendiri. Ambil itu. Seperti anak-anak, untung aku punya popcorn yang hanya perlu dipanaskan. Nah, kita taruh dalam panci. Lalu kita prosesnya telah dimulai. Dan tidak perlu stres. Kamu bisa belajar dariku. Tunggu sebentar, bau apa itu? Hei, apa yang kamu punya di sana? Apa? Bau? Oh, sepertinya itu akan meledak. Ayo berlindung. Maggie, apa yang kamu lakukan? Oh, itu tadi popcornnya. Oh, ini harus segera dibersihkan. Apa ada yang selamat? Apa? Cuma satu? Maaf, Sophie. Sepertinya kamu sedang diet. Wah, ada banyak banget popcorn. Dan bau apa itu? Oh, apa ini? Tapi dia terbakar. Yuh. Ah, dan ini popcorn asli. Mari kita coba. Wah, ini sangat manis. Kamu tahu segalanya, nenek. Ah, dan apa ini? Wah, ini sangat melar. Itu terlihat keren. Wah, dan rasanya sangat lezat. Ini luar biasa. Popcorn ini pasti pantas untuk menang. Haa, aku menang lagi. Aku memang yang terbaik. Dan hidangan selanjutnya adalah pancake. Bisakah kalian mengatasinya? Apa-apa? Pancake? Bagaimana cara memasaknya? Oh, itu sangat aneh. Saatnya menambahkan dua telur ke dalam susu. Aku pasti akan menang di babak ini. Terserah saja. Nah, jangan lupa tepungnya. Sekarang aku akan mengocok dengan adonan Mr. Profesional. Sepertinya ronde ini juga akan jadi milikku. Bergembiralah lebih awal. Pengocokku juga bisa. Aku bisa mencampur adonan sendiri. Aha, kita harus menambahkan susu. Apalagi tepung pasti. Dan telur. Kita juga bisa pakai cangkangnya. Sekarang yang harus aku lakukan adalah mencampurnya. Sepertinya tidak ada yang rumit. Tapi adonan ini sedikit aneh. Apa masih bisa dipakai? Nah, sekarang saatnya menemukan adonan ke dalam wajan. Itu saja. Dan sekarang kita butuh pasta coklat. Aku akan menyebarkannya di atas pancake. Meletakkannya yang lain di atasnya. Mereka ternyata sempurna. Apa? Apa yang kamu lakukan? Aku akan menambahkan warna hijau di sini. Itu saja. Sudah lengkap. Mari kita goyang sedikit. Lalu seperti ini. Dan seperti ini. Oh ya. Lihat apa yang aku bisa. Nenek tahu banyak. Tapi kamu bisa menggambar dengan adonan berwarnaku. Sekarang aku tidak hanya membuat pancake. Tapi juga sebuah karya seni. Dan sekarang sentuhan terakhir dan potret Sofie sudah siap. Apa? Mereka sudah selesai? Dan aku cuma punya adonan aneh ini. Baiklah. Tulangkan saja ke dalam wajan. Apapun yang terjadi. Nah Sofie, apakah kamu sudah lapar? Pindah. Kataku, tidak salah pergi. Hei, selamat kembali sendiri. Mereka lagi? Oh, bau apa itu? Oh tidak, pancakeku terbakar. Aku harus segera membaliknya. Sekarang kamu akan mendapatkannya. Oh, bau apa itu? Oh, Maggie. Apa yang kamu lakukan? Sepertinya pancakeku sudah siap. Wow, aku sangat ingin mencoba. Aromanya luar biasa. Tunggu sebentar. Apa yang terbakar lagi di sini? Ini pancake Maggie. Menakutkan untuk melihatnya. Wah. Apa itu fotoku di pancake? Wah, keren banget. Bagaimana rasanya? Hmm, ini enak banget. Tunggu dulu. Apa ini pancake nenek? Oh ya, dan ada coklat di dalamnya. Seperti yang aku suka. Mereka sangat lezat. Aku tidak bisa berhenti makan. Nenek, kamu tak ada bandingannya. Ini adalah hidangan terbaik. Oh, terima kasih, Sophie. Makanlah, sayangku.